Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Munculah, pahal adalah suatu sifat yang melekat dalam jiwa dan menjadi kepribadian Nah, dari situ muncullah perilaku yang spontan atau bisa dikatakan perilaku yang tanpa pertimbangan Jadi, spontan Dan dari pengertian yang tadi, bahwasannya akhlak sangat ditentukan oleh kondisi jiwa pelakunya Jadi, akhlak itu sangat ditentukan oleh kondisi jiwa pelaku seseorang Nanti yang akan menentukan akhlak baik atau jeleknya Dan dari sinilah, Imam Ghazali berpikir sebagaimana yang telah dikutip oleh Muhammad Hashim Syambudi Dalam kalangan bukunya yang berjudul Akhlak Tasawuf Yang memiliki arti bahwa jika jiwa itu melahirkan aktivitas yang indah atau terpuji Baik secara akal maupun syarat, maka dapat dinamakan akhlak yang baik Namun, jika dalam aktivitasnya melakukan kejelekan, maka dapat dinamakan dengan akhlak yang jelek Ya, materi selanjutnya yaitu mengenai metode bawaan Jadi, manusia itu memiliki sipet rasa ingin tahu Karena manusia itu datang ke dunia ini dengan sebab ketidaktahuan Apabila seseorang mengetahui suatu hal dan seseorang tersebut ingin mengetahui sesuatu yang tidak dia ketahui Apabila seseorang tersebut diajarkan, maka seseorang tersebut akan merasa senang hatinya Karena seseorang tersebut mempunyai keinginan rasa ingin tahu Maka, apabila diajari, maka hatinya akan senang Ya, disini tingkat, apa ya, disini senang-pesenangan dibagi menjadi dua Yaitu, yang pertama, faizat artinya adalah kekuasan Kemudian yang kedua, saatnya artinya kebahagiaan Jadi, dapat saya simpulkan bahwa semakin seseorang mengetahui sesuatu Maka, semakin tinggi pula rasa kekuasaan dan juga rasa kebahagiaan Materi selanjutnya akan disampaikan kepada haritan saya, Mas Farid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Farid Wahyudetullah Saya berwakilan dari kelompok tiga Yang menjelaskan tentang apa saja yang mempengaruhi pembentukan akhlak Yang pertama, adat kebiasaan Adat dapat dibentikan menjadi dua Yaitu, adat istiadat yang hidup di masyarakat dan adat kebiasaan seseorang Yang pertama, adat istiadat adalah bentuk perilaku yang timbul dari tatanan sosial Yang hidup di satu masyarakat yang mempengaruhi perilaku seseorang Adat istiadat memiliki kekuatan dari kebiasaan sosial yang timbul dari pengaruh orang-orang yang terlebih dahulu di masyarakat tersebut Atau pengaruh kehormatan dirinya Menjaga diri dalam hubungan masyarakat Masalah seksual dengan masalah harta Karena Islam mengajarkan tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah Dan dilarang berlaku kikir Selanjutnya, yang mempengaruhi pembentukan akhlak yaitu bakat atau naluri Pada dasarnya, perilaku manusia dipengaruhi oleh sesuatu kehadap yang digerakkan oleh bakat atau naluri yang Atau difitnah Selanjutnya, pendidikan Pendidikan memiliki andil yang amat besar pengaruhnya terhadap pembentukan akhlak seseorang Dan memerlukan upaya yang membuat kehadirannya di muka bumi ini lebih sempurna Maka perlu upaya Upaya itu adalah melalui pendidikan Oleh karena itu, sifat khas pendidikan Islam adalah berupaya Mengembangkan sifat dan potensi yang dimiliki peserta didiknya secara efektif dan dinamis Yang selanjutnya adalah lingkungan Lingkungan merupakan suatu yang melindungi tubuh yang hidup Yang dalam konteks akhlak ini tentunya adalah manusia Lingkungan dibagi menjadi enam Yang pertama, lingkungan dalam rumah tangga Yang kedua, lingkungan sekolah Yang ketiga, lingkungan pekerjaan Yang keempat, lingkungan organisasi Yang kelima, lingkungan kehidupan ekonomi Dan yang keenam, lingkungan pergaulan yang bersifat umum dan bebas Selanjutnya, yang mempengaruhi terbentuknya akhlak Yaitu media sosial Di umur dewasa ini, teknologi sudah semakin maju Dimana seorang dalam memerlukan berita atau informasi sudah sangat mudah Yang selanjutnya, pengaruh tayangan televisi atau TV terhadap akhlak Pertanyaan paling penting terkait dengan televisi adalah Sejauh mana pengaruh tayangan televisi terhadap akhlak, anak dan tentunya juga orang dewasa Dari sekian banyak program acara yang disajikan di televisi Kebanyakan dapat mempengaruhi sikap penonton setelah atau pada waktu melihat tayangan televisi Kebutuhan televisi diciptakan untuk memudahkan orang berkomunikasi dengan orang lain Walaupun jauh dan tidak berada di hadapan orang yang berkomunikasi Berbagai faktor pembentuk akhlak Sebagai mana disebutkan perlu difahami dan dilatih secara sungguh-sungguh Sebagai mana karakter dan laksana otot yang perlu dilatih secara rutin Agar tetap berkembang sehat dan kuat Tidak kusut Setiap anak dapat memiliki beberapa sifat menonjol Meskipun mereka memiliki kekurangan yang lain Sekian dari saya Kurang lebihnya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Usmanda Fazerun Marif dari Prodi HKI kelas C Baik, disini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya tadi Disini saya akan membahas tentang kehendak dan pendidikan Kehendak akhlak dan juga pendidikan akhlak Kehendak merupakan faktor yang membarakan manusia terlibat dengan sungguh-sungguh Kehendak ada kehendak Atau niat yang baik juga ada niat yang buruk Niat tersebut adalah yang menentukan perilaku manusia itu berbuat baik atau berbuat buruk Lalu dikaitkan dengan akhlak Jika manusia berakhlak baik Maka juga akan baik perilakunya Sebaliknya Jika manusia berakhlak buruk Maka akan buruk beriklak perilaku Lalu yang selanjutnya yaitu pendidikan akhlak Pendidikan akhlak merupakan sesuatu yang penting Yang memberikan pengaruh dalam pembentukan akhlak Tingkah laku manusia Seringkali mencerminkan pendidikan yang dia terima Jadi jika dia dari kecil mendapatkan pendidikan akhlak yang baik Maka seterusnya dia juga akan berakhlak baik Tetapi jika dia mendapatkan pendidikan akhlak yang buruk Seperti lingkungannya Lingkungan yang buruk Maka dia juga kemungkinan besar mempunyai akhlak yang buruk Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu metode pembinaan akhlak Di sini saya menuliskan empat Yang pertama yaitu metode ceramah Yaitu menyampaikan materi dengan menerangkan dan penuturan dengan nisan Yang kedua metode ibroh Metode ibroh yaitu mendidik dengan menyajikan pelajaran Melalui perenukan terhadap suatu peristiwa yang telah lalu Atau disajikan sebagai contoh konkret Metode yang ketiga yaitu metode pembiasaan Yaitu pembiasaan yang dilakukan dari kecil Dan dilakukan secara terus menerus Yang keempat metode keteladanan Akhlak yang baik Tidak dapat dibentuk hanya dengan penuturan nisan Instruksi maupun larangan Tetapi lebih cenderung kepada mencontoh kebiasaan Orang-orang yang ada di sekitarnya Baik, sekian presentasi dari kelompok kami Ada kurang lebihnya kami mohon maaf Wabillahi Taufiq wal-Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh